Pemirsa kasus kekerasan terhadap anak yang berujung kematian kembali terjadi. Di Serang Banten seorang ayah tega menghabisi buah hatinya sendiri dengan cara yang cukup sadis. Mirisnya alasan pelaku nekat menghabisi balitanya karena ingin cepat kaya lewat ajaran kebatinan yang dipelajarinya. Belakangan publik dikejutkan dengan kasus ayah yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Mirisnya aksi keji tersebut dipicu oleh sejumlah persoalan seperti kondisi kejiwaan orang tua yang tidak stabil hingga masalah ekonomi. Di Serang Banten seorang ayah tega menggorok anak kandungnya sendiri, NR yang masih balita hingga tewas. Ironinya motif pelaku Agus nekat membunuh buah hatinya sendiri lantaran tengah menuntut ilmu kebatinan. Untuk motif pelaku sendiri, karena pelaku ini dari hasil keterangan bahwa beberapa kali sering mendatangi situs-situs ziarah yang ada di Provinsi Banten. Selain itu juga pelaku ini juga mempelajari ilmu kebatinan selain dari mendatangi situs-situs ziarah tadi, juga mempelajari ilmu kebatinan secara otodidak di mana mengamalkan doa-doa ataupun surat-surat yang diperolehnya atau didapatnya sendiri, dipelajarinya sendiri. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat saat korban tengah tertidur lelap. Awalnya sang putri yang masih berusia sekira 3 tahun tengah tertidur pulas bersama sang ibu. Tiba-tiba ayah korban datang dan langsung menyayat leher balitanya sendiri. Ibu korban terbangun karena terkena percikan darah korban. Tak lama ibu korban melihat suaminya pergi keluar rumah sambil menenteng senjata tajam berupa golok yang digunakan menyayat leher balitanya. Korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat namun nyawanya tidak tertolong. Sementara guna menyelidiki apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan ataupun halusinasi, pihak Polres Serangkota akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Terkait gangguan jiwa, tentunya kita harus melakukan atau melalui proses pemeriksaan kesehatan, kesehatan jiwa terhadap pelaku dengan ahli kejiwaan. Kami dari Sarasimoresta Serangkota sudah berkomunikasi dengan dokter ahli kejiwaan, nantinya akan dijadwalkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, Agus diancam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 Sejunto Pasal 80 Ayat 3 dan 4 Bencaman Penjara, maksimal 15 tahun penjara. Sang istri tidak menyangka suaminya tega membunuh anaknya yang masih balita. Pasalnya sang suami selama ini dikenal ramah dan sangat dekat dengan anak-anaknya. Di mata keluarga, pelaku merupakan sosok ayah yang hangat dan akrab dengan sang anak. Saat ditemui tim sergap investigasi, ibu korban menyebut bahwa pelaku selama ini sangat dekat dengan korban. Bahkan malam sebelum insiden pembunuhan, pelaku sempat bermain bersama korban. Sementara menurut keterangan tetangga dan keluarga, pelaku selama ini dikenal baik dan sangat menyayangi anaknya. Pelaku juga diketahui tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Ada pun sang istri bekerja sebagai buru serabutan. Tidak ada, kalau dengan anaknya tidak ada, apalagi dia kan masih kecil, belum tahu. Tidak ada, malah ke anaknya sayang banget. Sayang banget. Kalau anaknya nangis, malah diais, diajak malah. Diajak main atau gimana. Tidak ada, sama anaknya itu tidak ada kayak mukul atau gimana. Malah sayanglah ke anaknya. Menurut psikolog klinis Lisa Marielly Japri, perilaku ayah kandung yang tega menggorok balitanya sendiri hingga tewas dengan alasan menganut ilmu kebatinan, bisa terindikasi mengalami halusinasi atau gangguan jiwa. Kalau kita mengatakan apakah pelaku bisa diindikasikan mengalami gangguan kejiwaan, dan sebenarnya untuk penegakan diagnosa secara pasti itu membutuhkan asesmen tentunya ya. Apakah dia mengalami gangguan kejiwaan, kalaupun ada gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaannya apa, separah apa levelnya, katakan demikian. Nah ini memang perlu untuk asesmen terlebih dahulu, saya tidak bisa mendahului. Tapi, kemungkinan besar ketika sudah sampai pada tahap ini, memang bisa dikatakan dia mengalami gangguan kejiwaan, yang kemungkinan besar adalah skizofrenia. Gangguan skizofrenia adalah gangguan pola berfikir, di mana si individunya, penderitanya itu sudah tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang halusinasi. Jadi bisa saja dia merasa mendapatkan bisikan untuk melakukan tersebut, mungkin Tuhan yang dipercayainya mengatakan dia harus melakukan tersebut, dan dia tidak bisa lagi memilah apakah itu halusinasi atau itu realita. Aksi keji pelaku yang tega menghabisi nyawa balitanya sendiri menambah panjang daftar kekerasan berujung kematian dalam keluarga. Ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga memicu banyak persoalan dalam keluarga, sehingga kondisi anak yang lemah dan rapuh seringkali menjadi sasaran frustasi orang tua. Ditambah dengan kurangnya komunikasi yang harmonis baik dengan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal. Ini juga sebenarnya merupakan sebuah kondisi yang sangat kompleks ya faktornya, itu bisa karena tekanan sosial, jadi tekanan perekonomian sekarang, tekanan lingkungan, kemudian juga kita itu minim empati lah. Kadang-kadang kalau kita tinggal di satu lingkungan komplek ya, kita bahkan nggak tahu gitu depan tetangga siapa namanya, kanan-kiri siapa, jadi seringkali kita tuh hidup sendiri, padahal kan sementara naturalnya, alaminya, kita ini kan makhluk sosial. Jadi ketika kemudian kita nggak ada komunikasi dengan orang, tidak ada interaksi, ketika kita punya masalah, kita nggak bisa ngomong, di rumah jadinya tertekan sendiri, kemungkinan untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak bijak, itu jadi besar sekali. Anak merupakan anugerah sang pencipta, yang tidak bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa, karena itu dalam kondisi apapun, orang tua berkewajiban melindungi anak dari kekerasan, dan bukannya menjadi sasaran kekerasan dari orang tua. Pemirsa, jangan pernah melakukan aksi main hakim sendiri. Sebuah mobil menjadi sasaran perusahaan oleh rombongan pengendara sepeda motor di Maros, Sulawesi Selatan. Kaca mobil pecah dihantam helm, usai bersenggolan dengan salah seorang pemotor. Sejumlah pengendara motor ini berupaya mengadang mobil yang sedang melintas di jalan poros kejamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bakal seorang pemotor langsung menghantam kaca mobil tersebut menggunakan helm yang dipegangnya. Pengendara mobil yang takut di masa berhasil melarikan diri ke kantor polisi terdekat. Sebelumnya, aksi pengadangan dan pengerusakan mobil ini berawal ketika pengemudi mobil beriringan di jalan dengan rombongan pengendara sepeda motor. Namun saat itu, mobil bersenggolan dengan salah seorang pemotor dan terjatuh. Saat korban yang tidak tahu pemotor tersebut jatuh, langsung melakukan pengejaran dan pengerusakan. Akibat kejadian main hakim sendiri, polisi mengamankan 13 pengendara sepeda motor. Korban ini, dia tidak melihat bahwa itu ada yang single mobilnya di belakang. Hanya terus, hanya terus diburu. Hanya didapat. Namun setelah didapat itu, korban disuruh turun dari mobil. Namun tidak turun karena mereka takut. Karena mereka ini ada berapa rombongan itu. Ada kurang lebih 10 motor. Pelaku beserta rombongan motor kini masih menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian sektor Tompomulu. Dari Kabupaten Marok, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat di rumah kontrakan di gerobogan Jawa Tengah. Warga tidak mengenali korban dengan kondisi mulut tertutup lakban. Warga digemparkan penemuan jasad wanita di rumah kontrakan di desa Banteng Mati, kecamatan Purwodadi, gerobogan Jawa Tengah. Korban tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Sementara wajah ditutup kain dan mulut ditutup lakban. Korban diketahui bernama Tisa, wanita 23 tahun warga desa Brambangan, kecamatan Purwodadi, gerobogan. Sebelum kematian terungkap, warga mendengar suara teriakan wanita dari rumah kontrakan. Tak lama kemudian, dua pria keluar dari rumah kontrakan mengendarai sepeda motor. Karena curiga, warga memeriksa rumah dalam kondisi terkunci. Pintu didobrak, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Baru dua hari menempati rumah kontrakan, korban belum dikenal oleh warga. Dari olah tempat kejadian perkara, korban tewas kehabisan nafas akibat mulut ditutup lakban. Sejumlah perhiasan korban ikut digasak pelaku. Polisi masih menyelidiki identitas dan motif pembunuhan korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa KRSUD Sujati Purwodadi. Dari gerobogan Jawa Tengah, Rustam Nusantara melaporkan. Tim Narko 10 Satres Narkoba Porresta Kendari menggerebek seorang pengedar sabu dengan barang bukti sabu seberat 1 kilogram. Rencananya barang haram tersebut akan langsung diedarkan pelaku. Inilah detik-detik penangkapan seorang pengedar sabu di depan sebuah hotel di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat digerebek, ditemukan 4 saset sabu seberat 1 kilogram yang dibawa pelaku mus, 24 tahun dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Kendari. Selesai dilakukan pengembangan, petugas Narko 10 Satres Narkoba Porresta Kendari kembali menangkap rekan pelaku Eri 28 tahun yang berada di dalam kamar hotel. Saat dilakukan penggeledahan, petugas hanya menemukan pakaian, KTP, dan paspor. Selanjutnya, kedua pelaku beserta barang bukti sabu diamankan ke kantor Porresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara ini kami amankan 2 orang untuk yang bersangkutan bukan berasal dari Kota Kendari tapi berasal dari Aceh dan Batam. Yang pertama kami mengamankan 1 orang tersangka. Kami amankan di selaman parkiran Hotel Yuxel, kemudian kami melakukan pengembangan. Kemudian mendapatkan 1 orang temannya lagi yang berada di kamar salah satu hotel yang ada di Kota Kendari. Kedua pelaku yakni mus, 24 asal Aceh dan Eri, 28 asal Batam merupakan jaringan narkotika lintas Provinsi. Keduanya berperan sebagai kurir dari seorang bandar di Provinsi Aceh yang hendak mengantarkan pesanan kepada bandar lainnya di Kota Kendari. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, Ainews melaporkan. Ladang ganja masih marak di Aceh-Bescar, Aceh. 2,5 hektare ganja ditemukan saat siap dipanen pemiliknya. Lokasi perjalanan menuju ladang ganja bahkan harus ditempu 4 jam dengan berjalan kaki. 12 ton ganja dimusnahkan. Ladang ganja di penggudungan Lemtaba, Aceh Besar, tingginya telah mencapai 3 meter. Perkebunan ganja ini telah berusia sekitar 4 bulan dengan luas 2,5 hektare. Perjalanan ke lokasi perkebunan ini harus berjalan kaki lebih kurang selama 4 jam dengan medan naik turun. Ladang ini sulit dijangkau di dalam hutan liar Aceh. Ketinggian lokasi tanaman berada di seribu meter di atas permukaan laut. 12 ton ganja dicabut pada narkotika nasional, kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Selain itu ditemukan bekas ladang yang telah dipanen pemiliknya. Jadi penanam ladang ganja ini dia mencari celah, dia mencari tempat yang sangat sulit dijangkau oleh aparat. Namun atas kegigian tim kita tadi ini dari B.JUK dengan TNI dan Polri dan B.I.G ini kita bisa temukan. Jadi saya sampaikan kepada para penanam ladang ganja, kamu mau nanam dimanapun kita bisa cari. Kita akan cari dan kita juga bersama dengan B.JUK dan TNI dan Polri ini juga kita selalu bersenebi dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan ladang ganja maupun pengukapan kasus-kasus tentang tidak pidana narkotika yang berkaitan ini. Meskipun pemusnahan ladang ganja terus-menerus dilakukan, namun sangat jarang petugas menemukan pelaku. Ganja di Aceh terus dimusnahkan. Lokasinya berpindah tempat yang terjauh. Dari Aceh Besar, Aceh Taufan Mustafa melaporkan. Kalau sudah kecaduan narkoba, akal sehat akan mati. Hindari narkoba di setiap pintu masuknya, lawan pengedarnya. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Saya Jung Misty, terima kasih dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.